Intro Pengenalan destinasi wisata pesisir Jakarta Utara bagi pelajar, konten kreator, pelaku UMKM, dan kelompok sadar wisata atau Pogdarwis menjadi hal yang prioritas dalam upaya mempromosikan sejumlah obyek wisata unggulan. Hal tersebut menjadi landasan dari Sudin Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Parekrab, Kota Administrasi Jakarta Utara untuk menyelengjarakan kegiatan Slice of North Jakarta 2023. Ada 220 orang yang ikut serta dalam kegiatan pengenalan destinasi wisata Jakarta Utara. Sejumlah obyek wisata yang tadi dikunjungi yaitu Kolin Lamil, Sunda Kelapa, Museum Bahari, dan Pancoram, Pantai Indah Kapuk atau Pik. Ini baru potongan kehindaan di Jakarta Utara karena masih banyak tempat wisata menarik lainnya. Jelas Kasudin Parekrab Kota Administrasi Jakarta Utara Wiwisa Triani saat ditemui di Gorsuntar, Kejamatan Tanjung Priuk, Kamis 16 Februari 2023. Beragam potensi wisata di Jakarta Utara menjadi daya tarik bagi sejumlah wisatawan lokal maupun mancanegara. Seperti halnya di Pelabuhan Sunda Kelapa, banyak yang belum melihat keunikan kapal-kapal kayu tradisional yang saat ini masih digunakan sebagai alat transportasi untuk mengangkut barang dan orang. Sama halnya di Museum Bahari, di sana kita bisa melihat bukti sejarah maritim Indonesia. Ungkapnya. Tim Liputan Kominfotik Jakarta Utara melaporkan. Tim Liputan Kominfotik Jakarta Utara